Oke guys, singkat aja ya, ini mainan, unit mainan ya, airsoft spring ya, tipenya Glock 18, ini pakai BB plastik 6mm, ini baru saya coba tadi ya, pakai yang 0.12 gram, 0.25 sama 0.20, nah terus ini ada BB bawaan dari unitnya ya, dari unit ini, ini sebaiknya jangan dipakai ya, teman-teman, selain nyangkut di magazin, dia juga akurasinya benar-benar berantakan ya, karena sambungannya memang ada sambungannya kasar ya, beda, di magazin juga nyangkut-nyangkut, jadi ini Glock 18 C Q1 ya, warna desert, tan, unitnya seperti ini, saya review sedikit ini ada, kalau yang tipe Q1 itu, dia ada trigger lock-nya ya, nah, jadi ada lock-nya, lock-nya disini, seperti itu, terus ini mark-release-nya, terus dia ini ada slide lock-nya juga ya, kalau kita kokang tanpa peluru, oke teman-teman, singkat aja, ini cuman iseng ya, mainan, bukan unboxing, bukan apa-apa, ya cuman informasi aja, barangkali teman-teman ada yang mau juga mulai main airsoft spring ya, karena ini lebih ringan, lebih aman, dia juga udah ada derat, untuk peredam ya, outer-nya untuk tipe Q1 ini udah metal, inner barrel-nya juga metal, kelihatan ya teman-teman ya, ya cakep sih, harganya juga nggak mahal ya teman-teman ya, ini saya beli di favor lab, untuk opedia, cuman sekitar untuk yang tipe tan ini Rp265.000 teman-teman, yang black series-nya, lebih murah Rp10.000, jadi Rp255.000 kalau nggak salah, oke teman-teman, sekian ya, nanti ini saya mau coba-coba dulu sebelum saya mau upgrade, untuk perkuat body-nya, sama ngingkatin fps dan akurasinya ya, tadi sih saya coba pakai BBCC ini, akurasinya bagus, cuman asal jangan pakai bawaan yang kuning gitu, nanti setelah di upgrade seperti apa, mungkin baru saya sambung lagi videonya, oke, yuk teman-teman, sampai ketemu di next video ya, bye-bye.